Bismillahirrahmanirrahim 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 Pada siang hari ini kita akan Memulai pelajaran baru bagi kalian Yang telah duduk di kelas 3 Ya ada doat Pelajaran yang Belum kalian dapatkan di kelas 2 Yaitu pelajaran Sirah Nabawiyah Dan Buku yang kita pakai Adalah Subulus Salam Min Sohihi Siroti Khairil Anam Mu'alifnya Abu Islam Soleh Abdul Wahid Langsung saja kita Mulai Mu'alif mengatakan Iftahu Sofah Sadisah Min PDF Muhammadun Rasulullah Muhammad Rasulullah Waladzina Ma'ahu Muhammad Adalah Rasulullah Utusan Allah Dan Orang-orang Yang beriman Bersamanya Mu'alif Memulai Bukunya Buku sirah ini Dengan Ini Mudoknya Muhammad Rasulullah Waladzina Ma'ahu Waqafat Ar-Bawiyah Ma'a Siroti Rasulullah Sallallahu Wa'liwasallam Wa'asuhabihil Kiram Radiyallahu Anhum Fihadurusun Wa'idhatun Wa'ibar Waqafat Ar-Bawiyah Yaitu Pelajaran-pelajaran Pendidikan Yang ada bersama Sirahnya Rasulullah Sallallahu Wa'liwasallam Dan para sohabatnya Padanya ada Pelajaran-pelajaran Idot Nasihat-nasihat Wa'ibar Dan Ibroh Ibroh Bisa diartikan Pelajaran-pelajaran Waqafat Bisa diartikan Peristiwa-peristiwa Yang terjadi Di dalam Sirah Rasulullah Sallallahu Wa'liwasallam Mu'alih mengatakan Ibadallah Wa'adzal'unwanu Akhadnahu Min kitab Rabbina Min qalihi Ta'ala Muhammad Rasulullah Wa'ladhina Ma'ahu Asyidda Walal Kuffar Ru'ham Bainahum Tarahum Ruka'an Sujadan Yabdaghuna Fadla Min Allah Waridwana Ila Akhirihi Surat Al-Fatah Judul ini Kami mengambilnya Dari Kitab Rabb kita Yaitu Al-Quran Dari Firmannya Muhammad Adalah Utusan Allah Dan Orang-orang Yang bersamanya Yaitu Para Suhabat Asyidda Walal Kuffar Mereka Keras Tegas Terhadap Orang-orang Kafir Dan Berkasih Sayang Sesama Mereka Kamu Melihat Mereka Rukuk Dan Sujud Mengharapkan Keutamaan Dari Allah Dan Kerizuannya Ciri Mereka Di wajah Mereka Ada Tanda Atau Ada Bekas Sujud Demikianlah Permisalan Mereka Dalam Kitab Taurat Dan Permisalan Mereka Dalam Injil Di dalam Injil Seperti Zarin Seperti Tanaman Yang Mengeluarkan Tunasnya Mengeluarkan Pucuknya Kemudian Tumbuh Wastagloto Keras Fastawa Alasukih Kemudian Menjulang Di atas Batangnya Atau pada Batangnya Tunas yang Kecil Tumbuh Menjadi Keras Dan Menjulang Batangnya Menjadi Besar Menjulang Tinggi Yang Mengagumkan Penanamnya Untuk Membuat Membuat Marah Orang-orang Kafir Dengan Mereka Yaitu Dengan Orang-orang Yang bersama Rasulullah Para Sahabat Dan itu Terbukti Para Sahabat Membuat Marah Membuat Murka Orang-orang Kafir Dengan Dakwah Mereka Dengan Jihad Mereka Untuk Meninggikan Kalimat Allah Wa'adallahu Ladhina Aman Wa'amilu Salihati Minhum Maghfirotan Wa'ajran Azimah Dan Allah Menjanjikan Orang-orang Yang beriman Dan Beramal Soleh Diantara Mereka Maghfirotan Wa'ajran Azimah Ampunan Dan Pahala Yang Besar Dari Ayat Ini Mu'allif Membuat Judul Dalam Tema Pembahasan Awal Sirahnya Buku Sirahnya Muhammad Rasulullah Walladhina Ma'ahu Ibadallah Wahadih Al-Ayatul Karimatu Hiyal-Ayatul Akhiratu Min Surat Al-Fatih Al-Lati Qala Allahu Fihal Lirasul Sallallahu Wala Wasallam Inna Fatahna Laka Fatha Mubina Wahadal Yawm Al-Ladhi Nabda'u Fihi Hadih Silsilata Min Al-Mawa'id Huywa Al-Yawm Al-Awwal Min Assana Al-Hijriah Li'ami Al-Fin Wa'arba'i Miatin Wasalasa 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 Wa'ishrina Wahada Yawmun Yudhakiruna Bi Hijrat Nabi Sallallahu Al-Fin Mekata Ilal Madinah Li'uqima Dawlat Al-Islam Fi Madinah Walati Walati Fataha Walati Fataha Min Khilal Laha Kulub Al-Ibadi Wal Biladi Fabi Hadih Al-Munasabah Nas'al Allah At-Tabarak Wa Ta'ala Fawwal Jadiru Bil Ijabah Ayaj'ala Hadih Silsilata Min Al-Mawa'idi Sababan Lihijrat Al-Muslimin Ila Rabbihim Liyabuduhu Wahdah Wa La Yushikubi Shaya Wa Ila Sunnati Rasulihim Liyattabimuhu Wahdahu Wa Yabta'idu Anil Bida'i Wal Khurafat Wa An Ya'udu Ila Man Haji Sahabati Radiyallahu Anhum Wa An Yatruku As-subula Al-Qasirata Allati Ala Kuli Sabil Min Ha Shaitan Yad'un Nasa Ilayhi Wa An Yakuna Dhalika Sababan Dil Fatih Mubini Wal Nasri Al-Muslimina Ala A'da Mu'alif Mengatakan Wahai Para Hamba Allah Sesungguhnya Ayat Yang Mulia Ini Adalah Ayat Terakhir Dari Surat Al-Fatah Yang Allah Mengatakan Padanya Kepada Rasulnya Atau Allah Berkata Di Dalam Surat Ini Kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Wai Assalam Inna Fatah Nalak Fath Mubina Seguhnya Kami Telah Memberikan Kepadamu Kemenangan Yang Jelas Kemenangan Yang Nyata Hari Ini Yang Kita Memulai Padanya Rangkaian Nasihat Adalah Hari Pertama Dari Tahun Hijriah Tahun 1423 Hijriah Ini Ini Adalah Hari Yang Mengingatkan Kita Kepada Hijrah Nabi Sallallahu Wai Assalam Dari Mekah Kemadina Untuk Mendirikan Negara Islam Di Kota Madina Yang Rasulullah Sallallahu Wai Assalam Membuka Hati-hati Para Hamba Dan Menaklukkan Negeri-negeri Dari Kota Madina Fabi Hadil Munasabah Nasallahu Atta Barak Wata'ala Dengan Kesempatan Yang Baik Ini Kita Memohon Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan Dia Layak Untuk Mengabulkan Permohonan Kita Memohon Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Untuk Menjadikan Rangkaian Nasihat Ini Menjadi Sebab Hijrahnya Kau Muslimin Kepada Rab Mereka Untuk Menyembah Allah Saja Dan Mereka Tidak Menyukutukan Menyukutukan Allah Dengan Sesuatu Pun Dan Menjadi Sebab Hijrahnya Kau Muslimin Kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Wai Sallam Untuk Menyikuti Nabi Saja Dan Menjauhi Berbagai Macam Bid'ah Dan Khurufat Dan Agar Kau Muslimin Kembali Kepada Manhaj Para Sohabat Dan Meninggalkan Jalan-Jalan Yang Pendek Yang Pada Setiap Jalan Tersebut Ada Setan Yang Menyeru Manusia Kepadanya Dan Semoga Rangkaian Nasihat Ini Menjadi Sebab Kemenangan Yang Besar Menjadi Sebab Pertolongan Kau Muslimin Terhadap Para Musuh Agama Dan Dia Allah Subhanahu Wata'ala Mampu Mengabulkan Doa Tersebut Atau Mampu Merealisasikan Harapan Tersebut Ibadallah Fihadih Ayat Al-Karimah Muhammad Rasulullah Walladina Ma'ahu Yusni Rabbuna Jalla Wa'ala Rasulihi Sallallahu Alayhi Sallallahu Alayhi Sohabad Al-Qirami Fafikolhi Ta'ala Muhammad Rasulullah Yughbiruna Rabbuna Jalla Wa'ala An Muhammad Sallallahu Alayhi Sallallahu Alayhi Rasuluhu Hakkan Fila Shakin Wa'ala Ra'ibin Wa'a Khotamu Ar-Rusuli Wal'anbiya Ifala Nabiya Ba'dahu Wal'a Rasulah Ba'dahu Wahai Parahamba Allah Di dalam Ayat Yang Mulia Ini Muhammad Rasulullah Muhammad Adalah Utusan Allah Dan Orang Orang Yang Bersamanya Allah Subhanahu Wa'ala Memberikan Pujian Kepada Rasulnya Dan Para Sohabad Yang Mulia Di dalam Firman Allah Ta'ala Muhammad Adalah Utusan Allah Allah Menghabarkan Kepada Kita Bahwasannya Muhammad Dia Adalah Rasulnya Utusannya Yang Sebenarnya Tanpa Ada Keraguan Tanpa Ada Kebimbangan Dialah Penutup Para Nabi Dan Rasul Yang Tidak Ada Nabi Setelahnya Dan Tidak Pula Ada Rasul Setelahnya Fafiqolhi Ta'ala Walladzina Ma'u Asyidda Walal Kufari Ruha Ma'u Bainahum Pada Firman Allah Ta'ala Dan Orang-orang Yang Bersamanya Mereka Keras Kepada Orang Kafir Dan Berkasih Sayang Sesama Mereka Ini Adalah Pujian Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Para Sohabat Rasul Sallallahu Wala Sallam Dalam Mereka Bermu'amalah Bersama Orang Kafir Para Sohabat Dalam Bermu'amalah Dengan Orang Kafir Bersikap Keras Bersikap Tegas Sedangkan Mereka Para Sohabat Bergaul Bermu'amalah Dengan Para Sohabat Yang Lain Atau Sesama Kau Muslimin Dengan Kelembutan Dan Kasih Sayang Orang Kafir Yang Mereka Itu Adalah Musuh Allah Dan Rasul Dima'amalah Di Pergauli Dengan Keras Tegas Wal Mu'min Alladhi Radiyah Billahi Rabbah Wabil Islam Dina Wabil Muhammad Nabi Rasul Yu'amalah Bil Idfi War Mahabati Wal Hanan Sedangkan Seorang Mu'min Yang Dia Ridha Allah Sebagai Rabbnya Dia Ridha Islam Sebagai Agamanya Dan Muhammad Sebagai Nabinya Serta Rasulnya Dimu'amalati Dipergauli Dengan Kelembutan Dengan Kasih Sayang Dengan Kecintaan Demikian Jadi Ada Dua Sikap Yang Satu Kepada Orang Kafir Yang Satu Dengan Mu'min Sikapnya Berbeda Kaifala Wallahu Azza Wajal Yakul Innamal Mu'minuna Ikhwah Bagaimana Tidak Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Berfirman Innamal Mu'minuna Ikhwatun Sesungguhnya Kau Mu'min Itu Bersaudara Ibadallah Al-Ikhwah Rabitatun Qawiyyah Turabitul Mu'minina Ba'duhum Biba'din Wahai Parahamba Allah Persaudaraan Itu Adalah Ikatan Yang Kuat Yang Mengikat Kaum Mu'minin Sebagian Mereka Dengan Sebagian Yang Lain Wa Yubayinu Sallallahu Assalam Shiddata Hadih Rabitah Rasulullah Juga Menerangkan Menjelas Kuatnya Ikatan Ini Ikatan Persaudaraan Sesama Kaum Muslimin Faya Kulu Sallallahu Al-Mu'minu Lil-Mu'mini Kal-Buniyani Yashuddu Ba'duhu Ba'dah Seorang Mu'min Terhadap Seorang Mu'min Yang lainnya Seperti Bangunan Yang Sebagiannya Menguatkan Sebagian Yang lain Bangunan Ada Tiang Ada Dinding Ada Pasak Pasak Dan Setiap Bagian Dari Bangunan Tersebut Ada Pondasi Pula Dan Seluruh Bagian Dari Suatu Bangunan Tersebut Misalnya Rumah Atau Gedung Setiap Bagian Dari Rumah Tersebut Mengokohkan Menguatkan Sebagian Yang lain Dan Demikian Rasulullah Menggambarkan Kondisi Kaum Muslimin Sesama Mereka Sebagiannya Menguatkan Sebagian Yang lain Kemudian Rasulullah Juga Mengisyaratkan Ketika Mengucapkan Hadis Ini Dengan Menyatukan Jari Jemarinya Jari Jari Kanan Disatukan Dengan Jari Kiri Tasbik Disatukan Mengeratkan Jari Antara Kedua Jari Tangan Ini Menunjukkan Persatuan Hubungan Yang Erat Sesama Kaum Kaum Muslimin Dalam Hadis Yang lain Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Yang Dirwayatkan Oleh Bukhari Dan Muslim Permisalan Kaum Muslimin Dalam Tawadihim Dalam Berkasih Sayang Mereka Watarahumihim Sama Berkasih Sayang Saling Menyayangi Wata Atuf Demikian Sama Saling Berhubungan Baik Permislam Komuminin Dalam Berkasih Sayang Berlemah Lembut Tolong Menolong Seperti Satu Tubuh Apabila Satu Anggota Badan Sakit Maka Seluruh Tubuhnya Ikut Merasakan Sakit Dengan Sahar Sahar itu Nggak bisa Tidur Di Waktu Malam Nggak bisa Tidur Kenapa Ada Anggota Badannya Yang Sakit Yang Lain Ikut Merasakan Sehingga Tidak Bisa Tidur Dan Anggota Badan Yang Lain Menjadi Panas Tubuhnya Temperatur Tubuhnya Suhu Badannya Menjadi Naik Akibat Ada Satu Anggota Badan Yang Sakit Ini Permisalan Yang Digambarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Mengenai Kasih Sayang Nyaka Muslimin Sesama Mereka Prakteknya Kenyataannya Berbeda Dengan Apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Atau kebalikan Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Ini Dalam Praktek kehidupan Nyata Mereka Saling Menyayangi Saling Mengasihi Sesama Kaum Muslimin Apakah Ada Ada Di antara Mereka Di antara Kaum Muslimin Ada Yang Mempraktekkan Melaksanakan Sabda Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallallahu Ini Dalam Persaudaraan Sesama Muslim Saling Menyayangi Saling Mengasihi Ada pun Kaum Muslimin Secara Umum Sebagaimana Perkataan Mu'alif Dalam Kitabnya Ini Kebanyakan Kaum Muslimin Tidak Menerapkan Sabda Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallallahu Ini Dalam Hal Persaudaraan Di antara Kaum Muslimin Mereka Berkasih Sayang Dengan Orang Kafir Dan Bersikap Keras Sesama Kaum Muslimin Sesungguhnya Kita Milih Allah Dan Kita Akan Dikembalikan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ini Ucapan Mu'alif Untuk Menunjukkan Kesedihan Istirja Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Akan Kondisi Kaum Muslimin Kemudian Mu'alif Mengatakan Ibadallah Wafi Kaulihi Ta'ala Tarahu Merukkan Sujadan Yabdahu Nafadlamin Allah Waridwana Kamu melihat Mereka Ruku Sujud Mengharapkan Kutamaan Dari Allah Dan Keridoannya Setelah Allah Subhanahu Wata'ala Menjelaskan Bagaimana Para Sohabat Bermu'amalah Bergaul Dengan Sesama Manusia Allah Menghabarkan Kepada Kita Tentang Mereka Yaitu Para Sohabat Bagaimana Mereka Bermu'amalah Bersikap Bergaul Dengan Al-Khalik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Para Sohabat Mendekatkan Kepada Allah Dengan Amal-amal Soleh Kamu melihat Mereka Ruku' Sujud Dalam Ayat Yang Dalam Ayat Yang Lain Yabi Itun Nali Rob Bihim Sujad Dan Wa Kiyama Mereka Menggunakan Waktu Malam Mereka Ruku' Dan Sujud Atau Sujud Dan Berdiri Sholat Kepada Rob Mereka Mada Yuriduna Bi Hadhil Ibadah Apa Yang Mereka Inginkan Dengan Mengerjakan Ibadah Ini Yang Disebutkan Dalam Ayat Ayat Ini Adalah Ibadah Sholat Apa Yang Mereka Inginkan Dengan Sholat Mereka Mengharapkan Keutamaan Dari Allah Dan Kerido An Mereka Menginginkan Dengan Ibadahnya Adalah Wajah Allah Mereka Menginginkan Dengan Ibadahnya Kepada Allah Kerido Allah Dan Surga Imanun Sadikun A'malun Saliha Keimanan Yang Jujur Dan Amal Amal Soleh Itu yang Dikerjakan oleh Para Sohabat Ikhlas Karena Allah Tidak Mengharapkan Dengan Amal Solehnya Selain Allah Tidak Menginginkan Ria Tidak Menginginkan Sumah Juga Tidak Menginginkan Umur Duniawiah Itulah Para Sohabat Orang-orang Yang Dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Menemani Rasulullah Sallallahu Sallam Memperjuangkan Islam Berdakwah Dijalan Allah Meninggikan Kalimat Allah Walaupun Harus Mengorbankan Jiwa Dan Raga Mengorbankan Harta Untuk Meninggikan Kalimat Allah Tampak Tampak Itu Di Wajah Mereka Allah Mengatakan Simahum Fi Wujuh Min Asari Sujud Tanda Mereka Di Wajah Wajah Mereka Ada Bekas Sujud Lihatlah Kepada Seorang Laki Yang Mengerjakan Solat Subuh Yang Dia Menggunakan Malamnya Untuk Solat Untuk Sujud Kamu Melihat Cahaya Memancar Dari Wajahnya Lihatlah Kepada Seorang Lelaki Yang Tidak Mengerjakan Solat Dia Makan Riba Menggunakan Malam Harinya Untuk Masyid Kepada Allah Kamu Melihat Di Wajahnya Kegelapan Wal Ghebrah Dan Ghebrah Ketidak Hitam Dan Tidak Ada Cahayanya Kemudian Allah Subhanahu Wata'ala Menghabarkan Bahwasannya Permisalan Sahabat Ini Yang Disebutkan Oleh Allah Dalam Ayat Ini Ada Di Dalam Taurat Sebelum Taurat Yang Asli Itu Dirubah Ditambah Tambahi Dikurang Kurangi Oleh Orang Orang Yahudi Yang Demikian Permisalan Mereka Dalam Taurat Jadi Sifat Sifat Sahabat Yang Mereka Keras Terhadap Orang Kafir Lembut Sesama Kau Muslimin Waktunya Banyak Digunakan Untuk Ibadah Diantaranya Sholat Di Malam Hari Ciri Ciri Mereka Tanda Tanda Mereka Ini Disebutkan Dalam Taurat Sebelum Taurat Dirubah Rubah Kokoh Berdiri Pada Pada Batang Tanaman Yang Kecil Tumbuh Mengeras Menjadi Besar Pada Batangnya Besar Semacam Ini Permisalan Para Sahabat Yang Disebutkan Dalam Injil Lihatlah Tanaman Bagaimana Dia Mulai Tumbuh Dari Kecil Kemudian Membesar Kemudian Kemudian Menumbuhkan Anaknya Kalau Tanaman Ada Beberapa Jenis Tanaman Yang Menumbuhkan Anak Tanaman Yang Lain Tidak Menumbuhkan Anak Tapi Berbuah Di dalam Buah Itu Ada Bicinya Bicinya Jatuh Kemudian Bici Tersebut Tumbuh Menjadi Tanaman Baru Sun Mayasmur Kemudian Tanaman Tersebut Berbuah Dan Tanaman Tersebut Mengagumkan Yang Menanam Petaninya Kagum Dengan Kondisi Tanamannya Yang Tumbuh Dalam Kondisi Sihat Besar Buahnya Lebat Petaninya Terkagum Kagum Dan Itu Permisalan Sohabat Yang Dahulu Para Sohabat Lemah Cuma Sedikit Tertindas Disiksa Di antara Sohabat Ada yang Disiksa Oleh Pembesar Kureis Di Mekah Kenapa Bukan Dari Kalungan Bangsawan Tidak Ada Keluarganya Yang Membantu Dia Menolong Dia Orang Orang Lemah Di antara Mereka Adalah Para Buddha Disiksa Tapi Kaum Muslimin Atau Para Sohabat Jumlahnya Semakin Hari Semakin Banyak Sampai Rasulullah Dan Para Sohabat Hijrah Ke Madinah Sehingga Mereka Menjadi Kuat Menjadi Besar Para Sohabat Di Masa Di Mekah Itu Seperti Tanaman Yang Lemah Kecil Baru Awal Tumbuh Tapi Setelah Para Sohabat Di Madinah Itu Adalah Tanaman Yang Sudah Besar Dan Sudah Menghasilkan Buah Fasohabah Bada'u Killa Tan Suma Kasaru Suma Qamat Lهم Qaimah Suma Kanat Lهم Dawlat Fagadu Fagadu Fidhalika Al-Kuffar Fagadu Fidhalika Al-Kuffar Wafatahu الدنيا Min Mashriq Hala Maghrib Hala Wladhalika Wa'adahum Allah Ta'ala Bil Maghfrat Wa Al-Ajl Al-Ajl Al-Azim Para sahabat Mereka Mulai Mulai Da'wah Jumlahnya sedikit Kemudian Menjadi Semakin Banyak Kemudian Mereka Bisa Mendirikan Negara Kemudian Setelah Mereka Memiliki Negara Yaitu Di Kota Madinah Daulat Islam Fil Madinah Maka Mereka Membuat Marah Orang-orang Kafir Orang Kafir Yang Berdagang Melewati Madinah Dihadang Dicegat Untuk Dirampas Dagangan Mereka Atau Harta Mereka Dan Para Sohabat Pun Setelah Di Madinah Mereka Mampu Menaklukkan Dunia Dari Belahan Timur Sampai Belahan Barat Wali Wali Zalika Wa'adahum Wali Zalika Wa'adahum Allah Ta'ala Bil Maghfrati Wal Ajl Azim Karena Hal Itu Allah Menjajikan Kepada Mereka Ampunan Dan Pahala Yang Besar Mereka Adalah Para Sahabat Yang Memiliki Keutamaan Yang Besar Di Dalam Islam Allah Berfirman Allah Menjanjikan Orang-orang Yang Beriman Dan Beramas Di Antara Mereka Ampunan Dan Pahala Yang Besar Ibadah Wahada Soal Wahai Para Hamba Allah Wahai Kau Muslimin Ini Ada Pertanyaan Mahiyal Faidah Mindi Rosati Sirotin Nabi Sallallahu Wale Wasallam Wasiroti Ashabihil Kiram Radiyallahu Anhum Apa Manfaat Dari Belajar Sirah Nabawiyah Dan Sirahnya Para Sahabat Radiyallahu Anhum Manfaatnya Apa Di Antara Fawaid Manfaat Dari Mempelajari Sirah Nabawiyah Dan Sirahnya Para Sahabat Di Antaranya Manfaatnya Banyak Di Antaranya Al-Faidah Ula Mengetahui Sebab-sebab Turunnya Banyak Sekali Dari Ayat-ayat Al-Quran Dan Hadis-hadis Nabi Sallallahu Wale Sallam Dari Mempelajari Sirah Kita Bisa Mengetahui Asbab Nuzul Sebab-sebab Turunnya Ayat Juga Asbab Asbab Wurud Sebab-sebab Datangnya Hadis Rasulullah Mengatakan Ucapan Ini Atau Rasulullah Mengatakan Hadis ini Sebabnya Apa Dari Mempelajari Sirah Rasulullah Dan Sirahnya Para Sahabat Kita Bisa Mengetahui Sebab Musabab Turunnya Ayat Atau Datangnya Hadis Ini Bisa Menolong Artinya Mempelajari Sirah itu Bisa Menolong Untuk Memahami Al-Quran Dan As-Sunnah Bisa Menolong Untuk Beristinbad Mengeluarkan Hukum-hukum Dari Ayat-ayat Al-Quran Dan Hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Tersebut Yang diketahui Yang diketahui Sebab Musabab Yang diketahui Atau Kita Merasakan Merasakan Ketika Turunnya Ayat Atau Datangnya Hadis Rasulullah Sallallahu Dan Hadis-hadis Sirahnya Para Sahabat Sirahnya Rasulullah Dan Sirahnya Para Sahabat Dengan Mempelajari Keduanya Sirah Rasulullah Dan Para Sahabat Seakan-akan Kita Merasakan Sebab Turunnya Ayat Sebab Datangnya Hadis Rasulullah Sallallahu Misalnya Allah Berfirman Dan Di antara Manusia Ada Yang Membeli Dirinya Untuk Mengharapkan Keridoan Allah Dan Allah Maha Pemurah Terhadap Para Hambanya Mereka Mengatakan Ayat Ini Turun Berkenaan Dengan Suhaib Ar-Rumi Radiyallahu Anhu Tadkala Dia Ingin Hijrah Ke Mekah Maksud Saya Tadkala Dia Ingin Hijrah Dari Mekah Ke Madinah Maka Sekelompok Orang-orang Quraish Mengikuti Suhaib Orang-orang Quraish Ini Berkata Kepada Suhaib Atai Tanah So'lukan Hakiran Kamu dahulu Datang Kewada Kami Dalam Kondisi Miskin So'luk Miskin Hakir Rendah Hina Fakasuroma Lukaindana Kemudian Setelah Hidup Bersama Kami Hartamu Menjadi Banyak Kamu Jadi Orang Kaya Fabalakta Mabalakta Dan Kamu Telah Mencapai Derajat Mencapai Kedudukan Yang Telah Kamu Peroleh Di kalangan Kami Di kalangan Orang Orang Quraish Kemudian Kamu Akan Pergi Meninggalkan Mekah Meninggalkan Kami Orang Quraish Membawa Hartamu Dan Dirimu Demi Allah Gak Akan Terjadi Semacam Itu Ini Diancam Artinya Suhaib Ini Mendapatkan Ancaman Kemudian Suhaib Turun Dari Kendaraannya Dan Membawa Tempat Anak Panah Turun Dari Kendaraan Dan Dia Membawa Busur Dan Tempat Anak Panah Afan Jadi Suhaib Dia Dihadang Oleh orang Quraish Untuk Tidak Pergi Dari Mekah Untuk Tidak Boleh Meninggalkan Mekah Hijroh Kemadinah Maka Suhaib Dengan Gagah Berani Tidak Takut Tidak Gentar Dia Turun Dari Kendaraannya Kemudian Membawa Busur Dan Anak Panahnya Serta Pedangnya Dan Berkata Kepada Orang Quraish Ya Ma'asyara Quraish Lokat Alim Tum Anni Min Armakum Rijalan Wahai Seluruh Orang Quraish Artinya Seluruh Orang Quraish Yang Menghadang Dia Kalian Mengetahui Bahwasannya Aku Orang Yang Paling Tajam Atau Paling Jitu Dalam Memanah Di Antara Kalian Waimallahi Latasillu Latasillu Ilayya Hatta Armi Bikul Lisah Min Ma'i Fikinan Nati Demi Allah Kalian Tidak Bisa Sampai Mendekat Kepadaku Demi Allah Kalian Tidak Bisa Mendekat Kepadaku Sampai Aku Memanah Kalian Dengan Setiap Anak Panah Yang Ada Padaku Kemudian Setelah Seluruh Anak Panahku Habis Aku Akan Menggunakan Pedangku Yang Ada Di Tanganku Untuk Memerangi Kalian Silahkan Kalian Mau Berbuat Apa Kalian Mau Menangkap Saya Atau Membunuh Saya Saya Lawan Ini Perkataan Suheb Ketika Dihadang Oleh Orang Kureish Ketika Meninggalkan Mekah Tadi Alasan Orang Kureish Tidak 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 Suheb Datang Tidak 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 Kalian Mau Aku Akan Menunjukkan Hartaku Kepada Kalian Tapi Syaratnya Kalian Membiarkan Saya Pergi Orang Kureish Pun Sepakat Terjadi Kesepakatan Antara Suheb Dengan Orang Kureish Suheb Merilakan Hartanya Ditinggalkan Diambil Dirampas oleh Orang Kureish Tapi Dengan Syarat Mereka Orang Kureish Membiarkan Dia Pergi Untuk Hijrah Kemadinah Fafa'ala Setelah Orang Kureish Sepakat Dengan Kesepakatan Tadi Suheb Pun Menunjukkan Hartanya Diberikan Kepada Orang Kureish Dan Dia Pun Pergi Kemadinah Tanpa Membawa Harta Tadkala Suheb Tiba Di Madinah Maka Rasulullah S.A.W. Berkata Kepada Suheb Jual beli Atau Perdagangan Yang Menguntungkan Wahi Abu Yahya Perdagangan Yang Menguntungkan Dia Mengeluarkan Hartanya Untuk Bisa Hijrah Ke Madinah Ini Adalah Perdagangan Dengan Allah Yang Menguntungkan Kata Rasulullah S.A.W. Jadi Dalam Menjalankan Ketaatan Kepada Allah Kadang Dalam Satu Kondisi Harus Mengorbankan Harta Sebagai Yang Dilakukan Oleh Suheb Karena Mereka Dihadang Karena Suheb Dihadang Oleh Orang Kureish Dan Mereka Menginginkan Hartanya Artinya Orang Kureish Tidak Akan Melepaskan Suheb Sampai Mereka Mendapatkan Harta Suheb Dan Suheb Pun Melepaskan Hartanya Diberikan Kepada Kepada Orang Kureish Dengan Syarat Dia Dilepaskan Atau Tidak Diganggu Untuk Pergi Hijrah Kemadina Ayuh Ayuhatullah Rahim 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 Dan Diantara Manusia Ada Orang Yang Menjual Dirinya Untuk Mengharapkan Keredaan Allah Dan Allah Maha Pemurah Terhadap Para Para Hambanya Ayuhatullah Rahim 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 Bagi Syek Minal Wakat Mewasil Ma Akhat Nah Wa Amal Aksarun Fahamal Zalika Ala Annaha Najlat Fi Kulli Mujahid Fis Sabilillah Kama Kala Ta'ala Innallah Ashtara Minal Muminina Anfis Ham Wa Amwalahum Bi Annalahum Al Jannah Yukatiluna Fis Sabil Lai Fyaktuluna Way Yuktalun Wa Adan Alayhi Haqqan Fis Tawrati Wal Injil Wal Injil Wal Quran Waman Awfabi Ahdih Min Allah Fastab Syiru Bibai'ikum Alladhi Bayatum Bih Wadalikah Al-Fawz Al-Azim Sesungguhnya Allah Membeli dari Kemu'minin Jiwa Mereka Dan Harta Mereka Dan Bagi Mereka Surga Mereka Berperang Di Dalam Allah Mereka Membunuh Dan Terbunuh Wa Dan Alayhi Hakkau Janji Allah Benar Di Dalam Tawrat Dan Injil Dan Al-Quran Dan Siapa Yang Lebih Menepati Janji Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bergembilalah Dengan Jual Beli Kalian Atau Perdagangan Kalian Yang Kalian Laksanakan Wadalikah Al-Fawz Al-Azim Dan Itu Adalah Kemenangan Atau Keberuntungan Yang Besar Siapa Yang Berjual Beli Dengan Allah Maka Allah Akan Melipat Gandakan Keuntungan Melipat Gandakan Pahala Bagi Dia Di Hari Kiamat Al-Fa'idah Saniyah Fa'idah Kedua Ma'arifat Tariq Al-Azi Yusilu Ila Ridullahi Waljannati Waitamassallu Fimayali Fa'idah Kedua Dari Mempelajari Sirah Nabawiyah Dan Sirahnya Para Sohabat Mengetahui Jalan Yang Bisa Menyampaikan Kepada Keriduan Allah Dan Surganya Allah Hal Tersebut Yatamassall Fimayali Dibuktikan Waitamassall Fimayali Dan Dicontohkan Dalam Hal-hal Berikut Awalan Fi Ibadat Ilai Wahdahu Wal Ibti'at Anishirki Di antara Jalan Untuk Mendapatkan Keriduan Allah Adalah Beribadah Kepada Allah Saja Dan Menjauhi Kesirikan Yang Kedua Itibak Fitibai Fitibai Nabi Wahdahu Wal Ibdi'at Anil Bidak Wal Khurafat Dalam Dalam Mengikuti Nabi Saja Artinya Di antara Jalan Untuk Bisa Mendapatkan Keriduan Allah Adalah Mengikuti Nabi Saja Dan Menjauhkan Diri Dari Berbagai Macam Bid'ah Dan Khurafat Bid'ah Bid'ah Adalah Amalan Amalan Yang Tidak Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Wai Sallam Dari Dalam Masalah Akidah Ibadah Dan Mu'amalat Kalau Perkara-perkara Tersebut Tidak Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Ini Ini Masuk Kata Kata Kadibid'ah Atau Perkara Baru Dalam Agama Dan Itu Dilarang Demikian Pula Khurafat Khurafat Adalah Keyakinan Keyakinan Atau Perkara-perkara Yang Tidak Ada Dasarnya Dalam Al-Quran Dan As-Sunnah Sanian Fisuluh Kiman Haji Sohabat Al-Quran Wal-Ibti'ah Di Ansubuli Syaitan Fisuluh Kiman Haji Sohabat Al-Quran Wal-Ibti'ah Di Ansubuli Syaitan Yang ketiga Jalan untuk Mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Menempuh Jalannya Para Sohabat Yang Mulia Dan Menjauhkan Diri Dari Jalan-Jalan Syaitan Ibadallah Ayuhal Mu'minun Sesungguhnya Para Sohabat Mereka Dijadikan Contoh Yang Paling Tinggi Dalam Beribadah Kepada Allah Dan Dalam Mengikuti Rasulullah S.A.W. Telah Datang Dalil-Dalil Dari Al-Quran Dan As-Sunnah Yang Memerintahkan Kau Muslimin Untuk Menempuh Jalannya Para Sohabat Karena Mereka Rasulullah Al-Islam Bersabda Yang Dalam sebuah Hadis Yang Hadis ini Sahih Hadis ini Disahihkan oleh Syah'al Bani Dalam Sahih Al-Jami' Rasulullah Rasulullah Bersabda Umatku Akan Terpecah Menjadi 73 Golongan Semuanya Masuk Neraka Kecuali Satu Golongan Siapa Mereka Wahai Rasulullah Rasulullah Menjawab Apa Yang Aku Dan Para Sohabatku Di Atasnya Jadi Satu Kelompok Dari Kaum Muslimin Yang Selamat Ketika Kaum Muslimin Terpecah Belah Menjadi 73 Golongan Satu Kelompok Yang Selamat Adalah Ma'ana Alihi Wasabi Satu Kelompok Yang Beragama Sebagaimana Beragamanya Rasulullah Dan Para Sohabatnya Tidak Keluar Dari Sunnah Rasulullah S.A. Dan Tidak Keluar Dari Manhat Para Sohabat Radiyallahu Anhum Mereka Kelompok Yang Selamat Ketika Kaum Muslimin Telah Terpecah Belah Rasulullah Berpesan Siapa Diantara Kalian Yang Hidup Setelahku Sampai Hidup Diantara Kalian Seperti Tinggal Rasulullah Kalian Akan Melihat Atau Dia Akan Melihat Perselisihan Yang Banyak Diantara Kau Muslimin Maka Wajib Bagi Kalian Untuk Berpegang Dengan Sunnah Sunnah Yaitu Jalanku Jalanku Rasulullah Sunnah Rasulullah Dan Sunnah Para Khulafa Rasidin Yang Mendapatkan Petunjuk Berpeganglah Dengan Sunnah Tersebut Atau Gigitlah Sunnah Tersebut Dengan Gigi Geraham Hadis Yang Soheh Yang Memerintahkan Kaum Muslimin Secara Khusus Para Sohabat Dan Secara Umum Pada Seluruh Kaum Muslimin Sampai Hari Kiamat Untuk Berpegang Dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Dan Sunnah Para Khulafa Rasidun Dengan Ini Dengan Sunnah Rasulullah Dan Sunnah Para Khulafa Rasidun Ini Setiap Muslim Yang Berpegang Dengan Nih Saya Dia akan Mendapatkan Keselamatan Dunia Akhirat Ibadallah Takkala kita Membelajari Sirah Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Sirahnya Para Sahabat Maka Jelas Bagi Kita Jalan Yang Bisa Menyampaikan Kita Kepada Keriduan Allah Dan Surganya Ayuhatul Rahimani Warahimakum Allah Ini Yang Bisa Kita Sampaikan Pada Pertemuan Kali Ini Mudah-mudahan Apa yang Kita Baca Bisa Menambah Keimanan Ketakuan Kita Kepada Allah Dan Mudah-mudahan Tolak Bula Ilmi Kita Ini Bisa Memperberat Timbangan Amal Kebaikan Kita Timbangan Amal Soleh Kita Di sisi Allah Pada Hari Kiamat Kita Tutup Dengan Doa Kafratul Majlis Subhanakallahumma Rabbana Wabihamdika Ashadu Ala ilaha ilaha Anta Astaghfirullah Wabihamdika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı Mabihamdika